Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Lintas Banua, kembali ke hadapan Anda. Komisi 4 DPRD Kota Banjermasin memanggil disdik guna mempertanyakan tanggung jawab serta pengawasan dan upaya apa yang dilakukan terhadap perilaku pelajar sekarang ini. Serta perlu ditingkatkannya pendidikan ahlak di sekolah. Dugaan perilaku menyimpang oknum pelajar di Banjermasin akhir-akhir ini menjadi sorotan kalangan wakil rakyat di DPRD Kota Banjermasin. Dewan pun memanggil disdik setempat dan mempertanyakan tanggung jawab serta pengawasan dan upaya apa yang dilakukan agar perilaku menyimpang tersebut tidak terulang kembali. Pemanggilan sendiri mempertanyakan upaya apa yang dilakukan disdik jangan sampai kejadian terjadi lagi di wilayah Banjermasin. Ini disampaikan Ketua Komisi 4 DPRD Kota Banjermasin, Matnor Ali. Matnor Ali berharap disdik mengimbau kepada sekolah yang ada di kota ini untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap peserta didiknya. Jangan sampai hal yang dianggap sepele termasuk lebih gencar memberikan pendidikan agama dan ahlak bagi generasi penerus bangsa ini. Ketika misalnya orang tidak ditanamkan ahlak tadi ya saya rasa mungkin kalau memang orang benar-benar mau bisa bertahan diri tidak melakukan itu. Karena kita prinsip ahlak tadi tidak akan mungkin terjadi. Sebenarnya standar SOP sudah dijalankan. Sudah dijalankan ya artinya pelajaran agama sudah standar-standar SOP. Ini menginginkan bahwa ditingkat lagi SOP yang ada. Di luar SOP yang ada itu misalnya ditambahkan ahlak gitu tadi. Nah sebenarnya sudah dianggap standar mungkin sudah oke-oke. Nah karena kita ini sudah pernah terjadi seperti itu. Paling kita mengantisipasi kembali supaya jangan terulang. Kemudian lagi kita mempertahankan karena juga kota Banjarmasin ini jangan sampai tercoreng akibat dunia pendidikan kita lemah. Akibat siswanya di bawah umur sedangkan kita dicanangkan bahwa menjadi kota layak anak. Tidak hanya itu selain pendidikan agama dan ahlak di sekolah benar-benar ditingkatkan. Peran orang tua sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga juga memegang peranan penting dan strategis dalam mendidik anak-anaknya. Murtasiyah, Risna Banjar TV